Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali dengan saya ini saya mau bikin video masalah lampu ya jadi ya untuk teman teman ini khususnya sukir ya ini penting kalau masalah lampu kadang kadang kan di jalan ada kerusakan misalnya jauh dari penggel atau pas posisi hujan itu bisa diberikan sendiri ya memang kadang kadang untuk lampu kadang kadang mudah tapi sangat sepele ya misalnya sepele cuman kadang kadang gak ngerti itu malah jadi pusing ya nanti malah jadi ribet jadi ini masalahnya seperti ini ini bukan masalah lampu rem atau lampu tile ya atau lampu jauh pendek bukan ini lampu dimnya gak nyala untuk lampu besar pendek ya ini nyala nih itu nyala dirila juga bunyi nih ini udah saya buka tempatnya ya begitu saya hidupin lampu besar bunyi cetak disini jadi rilek gak masalah ini hidup lampu itu besarnya besar pendek maksudnya ya ini hidup semua coba matiin matiin bro tapi masalah disini masalah lampu dimnya atau lampu panjangnya itu mati kalau saat dimnya ini harusnya nyala nih ya ke atas ini gak nyala di rilek juga gak bunyi cetak-cetak tadi sekiranya udah sacak ya sekiranya udah putus jadi udah nyambung semua ini ke aneh saya hidupin ya luar bro tolong hidupin bro lampu besar pendek coba lampu jauh ini lah semua tuh coba lampu dim tuh kalau dim malah mati lampu jauh pendek coba matiin waktu saya hidupin lampu jauhnya tuh nyala tuh tapi kena didim gak ada warna di kontrol juga gak nyala ya lampu juga mati di rilek juga gak bunyi cetak-cetak ini akan saya kontrol ya rileknya nih ini tempat rileknya ya atau omrohnya nih ini saya kering lampu jauhnya ya ini gak ada masalah gak putus enggak jadi sepeng lampu jauh atau dim lama pendek itu kan beda-beda untuk rileknya nih juga beda-beda ya ini yang lampu jauh pendek ini lampu dim ini lampu dim kalau ini lampu tile ya lampu kotak lampu kabut atau fog lamp yang disini nih ya ini akan saya buka dulu ya coba di dim harusnya bunyi tuh ini yang bunyi lampu jauh pendek ya ini coba lampu pendek pendek matiin lampu pendek ini buncil cetak ya matiin coba di dim atas turunin di dim matiin dim tim itu gak bunyi cetak tetak harusnya bunyi kalau misalnya gak bunyi dipastikan nih rileknya karena apa sekering gak ada yang putus kita cek kata strumnya ya harusnya memang gak ada masalah kalau strumnya bagus berarti bukan karena kabelnya karena kabelnya mungkin rileknya ya ini ya kita cek ya pakai test pen ini untuk teman-teman supila harus punya ini kita cek kabel ini kita cek kabel ini ya buat buat servis-servis lampu nih penting kita cek kabel gak ada masalah tuh ada masalah kabelnya jadi ada strumnya ada strum tapi sekitar yang kita dipasang ini gak bunyi cetak-cetak ya untuk rilek ini kadang-kadang susah kita nyari tahunya kadang-kadang memang bau sangit tapi kalau untuk rilek atau omron kadang-kadang bau sangit kecuali misalnya kayak dinamo kebakar itu kan bau sangit kalau ini kadang-kadang bau sangit kadang-kadang gak ini udah saya siapin ya penggantinya yang baru nih ini harganya ya yang baru itu emang beda-beda kalau ini kemarin beli Rp40.000 kadang-kadang ada juga yang Rp80.000 mungkin yang bagusnya ya ini yang Rp40.000 mungkin yang biasa tapi lumayan awet ya ini kita pasang ya ini yang rusak nih kita pasang aja coba lampu dim matiin dim matiin itu udah bunyi udah terasa nih coba dim tuh matiin tuh lampu juga nyala ya coba lampu dim matiin dim dim coba pendek dim dim pendek dim coba pendek dim pendek lampu dim pendek udah matiin ini ya jadi untuk teman-teman seperti ini udah jadi ya jadi misalnya lampu dimnya ya itu mati pertama cek dulu sekringnya putus apa enggak kalau sekringnya enggak putus mungkin relaynya relaynya itu gampang ketahuin misalnya enggak bunyi cetak-cetak enggak terasa di tangan tuh pasti relaynya yang penting kabelnya enggak ada maksudnya ada serumnya enggak masalah berarti yang kerusakan pada sekring eh pada relaynya itu semua ya buat lampu pendek atau lampu tile ya atau lampu fog lamp atau relay eh klakson itu sama aja kalau enggak bunyi cetak-cetak mungkin relaynya yang penting syaratnya sekring enggak ada yang putus pertama yang dicek sekringnya dulu ya atau berbelu polamnya dulu tapi kalau polam dua-duanya mati itu jarang memang terkadang mati dua-duanya tapi jarang yang penting kita sek polamnya terus sekringnya terakhir relaynya ya untuk jadi ya itu tinggal dengan masalah terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih